Pemirsa sekor sapi di Lumajang, Jawa Timur terprosok ke dalam galian sumur sedalam 3 meter. Proses evakuasi pun berlangsung dramatis. Petugas pemaram kebakaran kawasan Lumajang bersama warga berupaya menevakuasi sapi jumbo yang terprosok ke dalam lubang galian sumur di desa Labruk, Kidul, Kejahatan Sumber Suko, Lumajang, Jawa Timur. Sapi milik Nurhalim yang memiliki bobot lebih dari 100 kilogram ini masuk ke dalam lubang sedalam 3 meter. Ukuran sapi yang besar dan lubang galian yang sempit membuat petugas kesulitan untuk mengevakuasi sapi dari dalam lubang. Bahkan petugas sempat menarik tubuh sapi beramai-ramai menggunakan tali khusus namun upaya tersebut berulang kali gagal. Petugas kemudian berupaya mengevakuasi sapi dengan cara mengisi lubang galian menggunakan air hingga tubuh sapi terangkat kemudian menariknya dari dalam lubang. Setelah berupaya lebih dari 2 jam, petugas akhirnya berhasil mengevakuasi sapi dari dalam lubang dengan kondisi selamat. Petugas mengimbau kepada warga untuk menutup lubang galian tersebut, lantaran dapat membahayakan keselamatan warga. Di rumah yang jauh timur, ya Nugroho, Ayus melaporkan.